video ini bunda ambil di pagi hari ahad ya teman-teman itu dia ambil tosang pasir ini itu yang katanya sampahnya dikisar dari rumah ke rumah diambil tongsapa seperti ini lori seperti ini memudahkan pekerjanya ya teman-teman tinggal angkut letak aja dah tuh lepas tuh diangkut sendiri lalu dituangkan dikisarnya di dalam situ pekerjanya pun macam tak kotor-kotor tu kat sini setiap hari minggu dengan hari rabu teman-teman semua diangkutnya kalau lori tuh sampah lalu semua kereta memberi laluan untuk lori sampahnya lalu dah jauh assalamualaikum teman-teman selamat petang hari ini tadi cuaca hujan ini bunda dengan adam saja nak pergi jalan keluar sana kat rumah pun rasa boring nak cari roti kat BSP kalau kat sini semua rumah pasti ada tong sampahnya ya teman-teman tong sampahnya tertutup nah jadi kalau hujan tak masuklah airnya tetap kering nah kalau bunda punya yang sampah dapur buang kat yang sebelah sana tuh nah itu untuk tiga rumah kalau ini sendirilah letak nih sendiri kalau sapu-sapu daun muda buang sampah apa nah aku buang kat sini tuh hari ada yang komen cakap bunda emi sepil tong sampah majelis surbandaran pembuangan sampah berkale kalau di kawasan taman bunda ini pengambilan sampahnya di hari rabu dengan hari ahad ya itu untuk sampah macam yang sampah dari pembuangan dari dapur lah macam itu kalau ada lagi lori tong sampah yang datangnya di hari isenin kalau hari isenin itu biasanya akan mengambil sampah yang seperti orang membuang apa itu gerobok-gerobok lemari kursi-kursi rusak apa barang-barang yang besar macam itu lah ataupun seperti orang menebang pokok-pokok daun-daunan macam itu lori datangnya di hari isenin ya teman-teman walaupun sudah ada tong sampah tapi kita diwajibkan kalau membuang sampah yang dari dalam rumah dari dapur itu diwajibkan dibungkus rapih lalu diikat bukannya suka-suka main campah ke dalam tong sampah kalau ada tong sampah ini bagus ya teman-teman tujuannya supaya lingkungannya tetap bersih jadi tak ada yang buang sampah sembarangan membuang sampah merata-rata kalau membuang sampah merata-rata takutnya nanti ada kucing membongkar isi dalamnya menyepah-nyepah kan jadi kotor berang itu dulu buat macam nih tau sebelum ada tong sampah kan ini sebelum ada tong sampah dibagi yang macam ni orang buat tu orang ni lah yang punya rumah buat ramainya kat sana tu teman-teman tu orang jual durian tu kat tepi-tepi sana jual durian sore ini rame lah petang ni rame lah ni bunda lalu belakang rumah ya teman-teman tadi adam dah balik dulu lalu sana dah dapat jajan balik je terus tak sabar nak makan jajan ibu bunda ajak lalu sini tak nak dia petang-petang ni boring kat rumah si Ali dan Erian tak datang ni tong sampah lagi cuaca selepas hujan ni teman-teman sejuk 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 itu sana ada satu dua tiga empat lima lima tong sampah ini tong sampah pembuangan sampah dari dapur ya teman-teman itu biasa yang diletakkan dalam plastik tu macam botol-botol barangan kaca kena diasingkan sepi petang-petang ni tadi boleh aje nak bawa skuter ke nak bawa basikal tapi hujan di kawasan bunda ni tempatnya tersusun rapi ya teman-teman kerite-kerite semua pakai enggak tepi-tepi jalan je alhamdulillah kawasan sini aman-aman saja cantiknya rumah ni banyak pokok di setiap rumah ada tong sampahnya kan teman-teman ada buahnya tu dua kat belakang rumah pun bersih je kalau kat sini tak nampak ada sampah yang bersepah-sepah semua di depan rumah ni pasti ada tong sampah tong sampah ni kita dah sampai rumah teman-teman tengok Adam dah sampai belum ni tong sampah yang kat depan balik polis siap ada nombor aduan kalau nak mengadu apakah hujan Adam tu Adam dah balik dulu tu tinggal ibu tak sabar nak makan jajan tu dia mahu makan tu ha? mahu makan makan apa? gula gula apa tu sugus lah macam sugus ni buah-buahan apa? buah-buahan letak air dari buah-buahan itu letak kat esmu saya yang satu ni kalau kat Indonesia macam gula-gula sugus teman-teman dia empuk terima kasih selamat menikmati